PONTARO MASUK TK CHALLENGE Hai Pontaro, ayo sekolah di TK Challenge bersama kami. TK Challenge itu menyenangkan lho. Begitu ya, tapi menyanyi dan keterampilan lain sudah diajarkan Tuan Hitsuji. Kalau mau main tinggal ke taman, aku rasa aku belum perlu masuk TK. Oh begitu, tapi TK Challenge itu menyenangkan lho. Bu Guru Chicago juga baik sekali. Kamu juga bisa menambah banyak teman. Yang paling asik, kita bisa makan bakal bersama-sama. Begitu ya. Ingin masuk TK Challenge? Benarkah begitu? Katanya menyenangkan. Sudah ada aku yang membimbing Tuan Muda. Bukankah tidak perlu lagi untuk masuk ke taman kanak-kanak? Pokoknya aku mau masuk TK. Oh ya, di TK Challenge ada kelas percobaan selama satu hari. Maksudnya bagaimana? Begini Tuan Muda, itu adalah program selama sehari untuk bisa melihat dan merasakan kegiatan di TK Challenge. Aku mengerti, aku mau ikut program itu. Nah, anak-anak. Pontaro akan bergabung dengan kita selama satu hari ini. Ibu harap kalian bisa berteman dengan Akrab ya. Iya, Bu. Teman-teman, tolong bantu aku ya. Oh ya, sama. Aku juga mohon bantuannya, ya. Setelah acara perkenalan, Anda bisa pulang, Tuan Hitsuji. Karena biasanya para pendamping langsung pulang. Tapi... Iya, Tuan Hitsuji, pulang saja. Iya, baiklah, Tuan Muda. Sampai nanti. Nah, Pontaro. Silahkan duduk di sini, ya. Iya, baik, Bu Guru. Wah, banyak anak perempuan cantik di sini. Wah, Pontaro, kamu tahu saja. Akan. Hah? Aduh, sakit. Tidak apa-apa. Maaf ya, aku hanya ingin menyenggol saja. Tidak apa-apa, kok. Tuan Muda. Hah? Lagu itu, aku bisa memainkannya, Bu Guru. Oh ya? Kalau begitu, bisa Pontaro mainkan sekarang. Siap, Bu Guru. Oh, walau bagaimanapun, aku sangat khawatir pada Tuan Muda. Kenapa bicara sendiri seperti itu? Loh, Pak Torigoro ya, sedang apa di sini? Ruang kerja di sini bocor karena hujan. Jadi aku memperbaikinya. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, kenapa kau terlihat lesu seperti itu? Sebenarnya... Sudah, jangan khawatir. Anak-anak ya anak-anak. Biarkan saja dia bermain akrab dengan anak-anak lain. Hmm? Permainan piano itu tidak salah lagi. Permisi. Hmm... Puntaro pandai ya. Tuan Hitsuji yang mengajarkannya. Kapan-kapan ajariku maki ya. Ya, serahkan saja padaku. Persis seperti kata si Majiro, ternyata masuk TK itu memang menyenangkan. Hmm... Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Pontaro bersemangat. Sepertinya aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Hmm... Tidak, tidak. Aku masih belum bisa tenang. Hari ini kumaki yang menang. Menyebalkan. Besok pasti aku yang menang. Apa ada lagi yang mau melawanku? Aku tidak usah ya. Aku tidak mungkin. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau. Aku mau coba. Tuan Muda. Puntaro, menurutku sebaiknya tidak usah. Rota yang besar pun bahkan tidak pernah menang. Kalau dibanding sakit lah. Tenang saja teman-teman. Biasanya aku selalu menang setiap kali aku melawan Tuan Hitsuji. Tuan Muda, kalau itu aku sengaja mengalah supaya kau yang menang. Kalau begini tidak akan kubiarkan. Aku jadi wasit pertandingan ini. Tuan Hitsuji, bukannya seharusnya pulang. Apa sih sih? Ambil ancang-ancang. Bersiap... Mulai! Ayo! Belum keluar dari garis. Baiklah kalau begitu. Tuan Muda yang menang. Kok begitu? Mau sampai kapan terus memenangkan Puntaro? Tidak boleh begitu Tuan Hitsuji. Aku sama sekali tidak senang. Tuan Hitsuji pulang saja. Kau lupa bawa bekal. Katanya Tuan Hitsuji akan membawakan kesini. Buat Puntaro, maaf membuatmu menunggu. Tuan Hitsuji, maaf ya, bukannya tidak menghargai, tapi ini sudah berlebihan. Yang dikatakan Ibu Guru benar. Aku ingin bekal yang lucu seperti yang dibawa oleh teman-teman. Tuan Muda, maafkan aku. Aku buatkan lagi yang baru ya. Sekarang mana sempat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Tuan Hitsuji pulang saja. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, silahkan ambil saja makanan yang kalian inginkan. Silahkan. Sepertinya ucapanku agak keterlaluan. Kau ini selalu menjaga Puntaro. Sebenarnya kau belum bisa melepas Puntaro sekolah di Taman Kanak-Kanak Challenge. Aku tahu ini tidak mudah bagi Tuan Hitsuji. Tapi, tidak lama lagi Puntaro akan masuk SD ingat itu. Jadi sebaiknya kau mulai membiasakan diri dari sekarang. Entahlah, mungkin benar begitu. Tapi... Tuan Hitsuji... Tuan Puntaro, aku sudah belikan wadah bekal yang lucu seperti milik teman-teman yang lain. Lalu nanti aku akan pesan seragam, tas dan sepatu TK Challenge. Tidak perlu Tuan Hitsuji. Apa? Masuk TK-nya kan cukup satu hari. Walaupun Tuan Muda bisa bersenang-senang di sana. Tapi bagiku lebih menyenangkan kalau bersama Tuan Hitsuji. Tuan Muda... Aku ingin Tuan Hitsuji mengajariku banyak hal sebelum aku masuk SD nanti. Tuan Puntaro... Mudaentoagens... Tuan... Tuan Puntaro lovers... Tuan Muda...